Welcome to Gideon Church, disini bukan tempat untuk kondang sempurna, tapi tempat dimana kita semua disempurnakan dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masuk ke Katekismus Minggu yang ke-26. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian yang hadir di on-site dan juga online, kita akan bersama-sama menjadikan jawabannya. Apalagi yang ditebus oleh kematian Kristus. Kematian Kristus adalah permulaan dari penebusan dan pembaruan seluruh dunia ciptaan yang rusak. Ketika dia dengan penuh kuasa mengarahkan segala sesuatu bagi kemuliaannya dan kebaikan dunia. Dan bersama-sama kita akan baca dari Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperhatikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Yesus adalah penebus. Dia datang ke dunia untuk menebus orang pilihannya. Yesus bukan saja hanya membawa kita untuk diselamatkan dan hidup kekal dengan dia nantinya. Memang benar, hal ini adalah yang menjadi pengharapan buat kita, bahwa suatu hari nanti di dalam kekekalan, di mana tidak ada penderitaan, tidak ada lagi sakit-penyakit, tidak ada lagi kesedihan, dan tidak ada lagi ketakutan. Tapi kita juga harus bisa merenungkan apa hubungan antara karya penebusan Yesus di atas kayu salib dengan kehidupan yang kita jalani di dunia saat ini. Ketika Yesus turun ke dunia, dia juga menebus segala kejahatan yang kita lakukan. Dia juga menebus semua kelemahan kita. Dia juga menebus semua kekhawatiran dan ketakutan yang kita miliki. Dia juga menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita telah dibayar lunas dengan darah yang sangat mahal. Sehingga melalui hal ini, kita kembali diingatkan bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Tetapi hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah milik Kristus. Hubungan kita dengan Tuhan yang dulunya rusak. Rusak karena dosa. Sekarang hubungan tersebut dipulihkan melalui pengorbanan Kristus. Kita dikuduskan, kita disucikan, dan kita dikembalikan kepada desain awal yang Allah Bapak tentukan buat kita. yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah Bapak. saya undang kita semua bisa mungkin berdiri. Saat ini, saya ingin kita semua bisa mengambil waktu kita merenungkan betapa berharganya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. dan kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia bobrok yang membutuhkan tuntunan roh kudus di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita mampu untuk hidup tidak untuk kita diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Kristus. Dimana kita setiap hari berjalan semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Saya mengucap syukur buat semua kebaikanmu dalam kehidupan kami. Saya mengucap syukur, Tuhan, buat korban penebusan yang telah Kau berikan buat kami, Tuhan. Kiranya hari ini kami kembali disadarkan bahwa hidup yang kami hidupi ini, Tuhan, bukan milik kami lagi, tapi hidup yang kami jalanin adalah milikmu, Tuhan. Sehingga kami mau, Tuhan, berjalan bersama dengan roh kudus dimana kami selalu dituntun oleh roh kudus hari demi hari untuk hidup kami menjadi serupa dan segambar dengan Kau, Tuhan. mengucap syukur, Tuhan, buat hari ini dan kami serahkan doa kami hanya dalam nama kami hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.